Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semoga selalu sehat ya nah masih bersama dengan bapak pahri pausan guru mts al-amanah di mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial nah untuk pertemuan hari ini materinya adalah tentang dinamika kependudukan di indonesia tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian dinamika penduduk yang kedua mengklasifikasikan komposisi penduduk berdasarkan usia yang ketiga merumuskan permasalahan yang terjadi di dalam dinamika kependudukan di indonesia dengan logis nah ini ada tiga tujuan pembelajaran yang harus kita pahami atau yang harus kita laksanakan berikutnya jumlah penduduk yang tinggal di indonesia mencapai 256 juta jiwa ini menurut data WPDS tahun 2015 jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dinamika penduduk ya next dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor yang pertama kelahiran atau natalitas yang kedua adalah kematian atau mortalitas yang ketiga ada perpindahan atau migrasi nah jadi ada tiga faktor ya yang menyebabkan dinamika penduduk yang terjadi di suatu wilayah next jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015 jumlah penduduk indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah yang pertama ditempati oleh China tahun yang berjumlah 1372 juta jiwa yang kedua ditempati oleh India yang berjumlah 1314 juta jiwa dan ketiga Amerika Serikat yang berjumlah 321 juta jiwa nah jadi indonesia menempati urutan keempat ya ingat ya berikutnya jumlah penduduk besar ibarat pisau bermata 2 nah ada plus minusnya ya bisa jadi keuntungan bagi indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan kesehatan dan kesejahteraan ya jadi yang jumlah penduduk yang besar itu bisa menjadi pisau bermata 2 bisa positif maupun negatif bagaimana kita menyikapinya ya berikutnya persebaran penduduk persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara beberapa daerah di indonesia penduduknya masih sedikit atau under population contohnya adalah di daerah papua hanya ada 4 jiwa per kilometer persegi jadi di dalam 1 kilometer persegi itu hanya ada 4 orang atau 4 jiwa next sementara pulau jawa kepadatan penduduk mencapai 945 juta jiwa per kilometer persegi nah ini berbeda jauh ya dengan di daerah papua jadi bisa disimpulkan jumlah penduduk di indonesia terbanyak ada di daerah pulau jawa next faktor penyebaran kepadatan di pulau jawa kenapa sih di pulau jawa itu banyak penduduknya yang pertama daerahnya sangat subur lokasinya mudah dijangkau pusat pemerintahan juga dan sarana dan perasaan yang lengkap nah itu yang menyebabkan banyak penduduk datang ke daerah pulau jawa itu karena faktor-faktor tersebut berikutnya kondisi persebaran yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal berikutnya salah satu cara pemerataan jumlah penduduk di indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk atau disebut dengan transmigrasi transmigrasi itu sudah banyak dilaksanakan oleh pemerintah jadi menyebarkan atau penyebaran penduduk daerah yang daerah pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya misalkan Kalimantan Sumatera Maluku Irian Jaya atau Sulawesi seperti itu komposisi penduduk komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu misalkan berdasarkan umur jenis kelamin mata pencarian agama bahasa pendidikan tempat tinggal dan lainnya mengapa harus dilakukan pengelompokan penduduk nah kenapa ya komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan next komposisi penduduk berdasarkan usia umur usia atau umur dibagi menjadi tiga 0-14 tahun itu masuk ke usia belum produktif artinya belum boleh bekerja itu biasanya adalah umur untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pendidikan baik pendidikan di rumah di sekolah ataupun lingkungan 15-64 tahun adalah usia produktif nah ini adalah usia yang boleh bekerja lebih dari 65 tahun adalah usia tidak produktif berarti yang sudah sepuh atau sudah tua biasanya ini yang kalau di pekerjaan akan dipensiunkan atau diberhentikan atau diberi pesangon seperti itu berikutnya bonus demografi yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya potensi penduduk produktif 15-65 tahun yang tadi dalam evolusi pendudukan usia yang dialaminya bonus demografi itu yang seperti itu bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana atau KB kalau di dalam KB itu dua anak cukup jadi satu keluarga hanya diperbolehkan mendapat atau mempunyai dua anak itu KB berikutnya pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada beberapa macam contohnya faktor alami contohnya adalah kelahiran dan kematian contoh non alami contohnya adalah migrasi nah itu yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia atau negara lainnya kategori pertumbuhan penduduk kurang dari 1% itu rendah 1-2% itu sedang dan lebih dari 2% itu tinggi tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk kategori sedang angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun dan dalam 1 tahun itu pertumbuhan penduduknya hanya 1,40% nah next akibat pertumbuhan penduduk yang cepat ada ada 5 ya akibatnya yang pertama tingginya angka pengangguran persebaran penduduk yang tidak merata beban ketergantungan tinggi arus urbanisasi yang tinggi menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk next dinamika penduduk berdasarkan kualitasnya disini ada 3 jenis ada pendidikan kesehatan dan kecapaian atau pendapatan pendidikan tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih rendah usaha pemerintahnya adalah memberikan beasiswa bos wajib belajar dan lain-lain lalu kesehatan dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup dari pendapatan pendapatan rata-rata penduduk di Indonesia pendapatannya dilihat dari perkapitannya next dinamika penduduk di Indonesia bisa dari keragaman etnik dan budaya menurut penelitian BPS tahun 2010 di Indonesia terdapat 1228 suku bangsa atau etnik keragaman budaya Indonesia dapat diketahui melalui bentuk pakaian adat lagu daerah tarian daerah rumah adat dan upacara adat pertumbuhan atau kualitas penduduk faktor pengaruhi pertumbuhan penduduk ada dua itu yang tadi faktor alami atau kematian kelahiran dan kematian faktor non alami migrasi migrasi atau perpindahan atau migrasi dengan emigrasi ya nah itu saja dilihat pertemuan hari ini semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak sekian dari Bapak mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati